Intro Impact Kids Halo adik-adik sahabat Impact Kids Apa kabar hari ini Kamerlin berharap Semuanya dalam keadaan yang sehat Dan tetap suka cita Sebelum kita memulai kegiatan kita Sepanjang hari ini Ada yang adik-adik yang sekolah Atau yang masih belajar di rumah Eh adik-adik Kamerlin Mau tanya Apakah adik-adik sudah belajar kembali di sekolah Boleh tuliskan di kolom komentar ya Iya Kamerlin aku sudah belajar di sekolah Sekolahnya kelas berapa Wah yang semangat ya Sekolahnya walaupun kita harus Terus menjaga protokol kesehatan ya Walaupun harus pakai masker Sedikit-sedikit cuci tangan Tidak boleh bermain dengan teman-teman Tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Supaya kita terhindar Dari virus Corona Wow Oke adik-adik sebelum kita memulai semua kegiatan kita hari ini Mari terlebih dahulu kita mau membaca firman Tuhan Dan kita berdoa dulu Yuk kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang mengasihi kami Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Kami boleh bangun dari tidur kami yang nyenyak Sampai pada pagi ini Kami akan bersama-sama Membaca firman Tuhan Kami bersama-sama berdoa Merahukan firman Tuhan Dan kami mau beraktivitas setanjang hari ini Semoga firman Tuhan yang kami dengar hari ini Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik kita akan menyanyi terlebih dahulu Sebelum kita membaca firman Tuhan Yuk kita menyanyi bersama-sama Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini Saya senang berdoa Kita mau menjadi anak-anak yang kemar berdoa Saya senang berdoa Berdoa bicara pada Tuhan Berdoa bersyukur pada Tuhan Saya senang berdoa Saya senang berdoa Berdoa mengaku kesalahan Berdoa meminta pada Tuhan Saya senang berdoa Kita ulang pujian ini ya Saya senang berdoa Berdoa bicara pada Tuhan Berdoa bersyukur pada Tuhan Saya senang berdoa Kita ulang sekali lagi Saya senang berdoa Berdoa mengaku kesalahan Berdoa meminta pada Tuhan Saya senang berdoa Oke adik-adik tema kita hari ini adalah Aku gemar berdoa Aku gemar berdoa Bergemar itu artinya apa ya Aku suka berdoa Rajin berdoa Itu namanya gemar Ada namanya gemar berdoa Gemar belajar Ya nah adik-adik tema kita hari ini adalah tentang berdoa Aku gemar berdoa Nah siapa disini adik-adik yang suka berdoa Yuk kita buka Alkitab kita di Masmur Paschal 102 Ayo kita buka Alkitab kita di Masmur 102 Ayat 2 dan 3 Ayo adik-adik semuanya buka Alkitabnya Di Masmur 102 Ayat 2 dan 3 Kita baca sama-sama ya Suaranya yang kencang Satu Dua Tiga Tuhan dengarkanlah do'aku Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku Pada hari aku tersesat Sendengkanlah telingamu kepadaku Pada hari aku berseru Segeralah menjawab aku Sekali lagi adik-adik Kita baca dengan suara yang lantang ya Satu Dua Tiga Tuhan dengarkanlah do'aku Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat Sendengkanlah telingamu kepadaku Pada hari aku berseru Segeralah menjawab aku Kamerlin akan mengajak adik-adik Untuk membaca di versi bahasa Indonesia masa kini Dengarkan ya Masmur 102 Ayat 2 sampai 3 Ya Tuhan dengarlah do'aku Biarlah seruanku sampai kepadamu Janganlah berpaling daripadaku bila aku dalam kesusahan Dengarlah bila aku berseru Dan jawablah aku segera Adik-adik disini Pemasmur Dia sedang letih lesu Dia sedang lemah Dia sedang sengsara Pemasmur ini sedang berdoa ya Dia waktu itu sedang mengalami suatu kesusahan Ya disini dia dikatakan di ayat satunya Doa seorang sengsara Pada waktu ia lemah lesu Dan mencurahkan pengaduhannya kehadapan Tuhan Dia lagi sedih sekali Wah Kamerlin tidak terbayang nih adik-adik Sedihnya sedih yang segimana Banget pokoknya kayaknya sedih sekali Sampai akhirnya dia bilang Tuhan dengarkanlah do'aku Dan biarlah teriakku ini Aku betul berteriak Tuhan Aku berteriak tolong dengarkan Dan jangan sembunyikan wajahmu Katanya Tuhan perhatikan aku Jangan engkau berpaling daripadaku Ya dikatakan janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku Kalau di bahasa Indonesia masa kini Janganlah berpaling daripadaku Bila aku dalam kesusahan Nah disini adik-adik Pemasmur mengajak kita bahwa Sesulit apapun keadaan adik-adik Sesulit apapun saat ini Di situasi pandemi ini Aduh aku gak bisa sekolah Aku gak bisa bermain Gimana ini aku gak bisa kemana-mana Aku tuh mau jalan-jalan ke mall Tapi tenang adik-adik Tenang-tenang Tenang kepada Tuhan Boleh curhat sama Tuhan Cerita apa saja sama Tuhan Karena kita yakin dan percaya Bahwa Tuhan akan mendengarkan kita Kita berdoa pada waktu kapan aja Atau karena kita lagi susah Mengerjakan tugas Ya udahlah aku berdoa Supaya Tuhan menolong aku Supaya aku bisa menjawab soal-soal Tidak Atau Ah aduh aku lagi sakit Udah aku berdoa sama Tuhan Supaya Tuhan sembuhkan aku Tentu tidak Ya adik-adik ya Kita berdoa kepada Tuhan Dalam waktu susah Ataupun sesenang Nah setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan Sesulit apapun keadaan adik-adik Adik-adik dalam masalah apapun Bahkan kalau adik-adik dalam suka cita Adik-adik harus berdoa Oke adik-adik Nah hari ini kita mau belajar bahwa aku gemar berdoa Aku gemar berdoa Mari kita terus berdoa dalam keadaan yang susah Bahkan keadaan yang senang sekalipun Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firmanmu hari ini Firmanmu hari ini mengajak kami untuk rajin berdoa Kami mau untuk gemar berdoa Baik kalau kami lagi sedih Ataupun kami lagi senang Kami mau terus mengucap syukur Mau cerita sama Tuhan Mau curhat sama Tuhan Seperti kami bercerita kepada orang tua kami Ataupun kepada teman-teman kami Lindungi kami Tuhan Berkati kami sepanjang hari ini Buat adik-adik sahabat Impact Kids Yang sedang sekolah Tuhan yang melindungi mereka Ketika mereka pergi ke sekolah Ataupun ketika pulang dari sekolah Bahkan ketika di sekolah Terima kasih Tuhan Kami bersyukur dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Sekian Impact Kids kita hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati Dadah Impact Kids